Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala Sobat sekalian Lagi heboh nih Ada seorang pendakwah Ada seorang ulama Ustadz Lagi ceramah Tiba-tiba ditusuk Dan ternyata Itu bukan baru Peristiwa yang pertama Jauh sejak dahulu pun sudah pernah terjadi Sahabat Umar ibn Khattab Saat mengimami sholat subuh Tiba-tiba ada menikamnya dari belakang Hingga beliau wafat Begitu juga dengan Sahabat Usman ibn Affan Peristiwa ini mengingatkan kita Akan sebuah hadis Yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Dari sahabat Abdullah bin Amar ibn al-As Yang diruatkan oleh al-imam Bukhari Bahwa nabi mengatakan Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari hambanya Akan tetapi Allah akan mewakwatkan para ulama Sehingga ketika sudah tidak lagi tersisa Ulama-ulama Maka orang-orang akan mengambil pemimpin dari orang-orang yang bodoh Lalu kemudian mereka pun ditanya Dimintakan fatwa Dan fa'aftau mereka pun berfatwa Tanpa ilmu Maka kemudian mereka tersesatkan Dan juga menyesatkan orang lain Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Di antara ciri-ciri asa'ah Ciri-ciri hari kiamat di akhir zaman nanti Adalah Tersebar luasnya kebodohan Dan dicabutnya ilmu Dalam hadis ini disebutkan bahwa Ulama akan diwafatkan Tetapi tidak disebutkan dalam hadis ini Bagaimana ulama itu wafat Apakah karena usianya yang tua Apakah karena sakit yang ia derita Ataukah karena dibunuh oleh seseorang Wallahu'alam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Ketika menjelaskan kitab ini dalam fatuhul bari Yaitu menyatakan bahwa nanti para ulama akan diwafatkan oleh Allah satu demi satu Sehingga dalam hadis ini tergambar ketika sudah tidak ada lagi Orang alim Orang yang berilmu Sementara kedudukan alim ini sebagai pemimpin Sebagai pemberi fatwa ini begitu penting Harus ada Akhirnya mereka mengambil fatwa Mengambil muftinya itu dari orang-orang yang tidak punya ilmu Lalu mereka ditanya dan mereka memberikan fatwa Akhirnya fatwanya pun akhirnya tidak berdasarkan ilmu Maka ini yang disebut oleh Nabi Mereka sesat dan mereka menyesatkan Maka Sobat sekalian Kelompok manusia yang bernama ulama ini adalah Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT Sesuatu yang harus kita jaga Kita lindungi Sebab kalau mereka funah Mereka sudah tiada lagi Maka ini adalah alamat tanda-tanda kehancuran Dan boleh jadi ketiadaan mereka bukan karena tidak ada lagi ulama Tidak ada lagi yang disebut sebagai ulama Tapi boleh jadi ada yang bersandar memasang gelar ulama Menduduki posisi ulama Tetapi sesuatu yang mereka bukanlah ulama Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu Maka dari itu hati-hati Mengambil fatwa Mengambil ilmu dari mereka Boleh jadi kita termasuk golongan yang disesatkan Atau kita yang menyesatkan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!